Halo guys, saya di Perumahan Gria Mugdi Ini yang blok Blok U Saya ingin membandingkan Gunung Dinga dengan di sempacak Biasanya disini deras sekali banjir Karena efeknya adalah Turak Gang Ramli Murukan Gang Ramli Ini ada sedikit saja Ada pintar Ini adalah sungai Karangmus Ini pada tanggal 8 September 2021 Ini rumah-rumah yang di tepi sungai Karangmus Ini jembatan Gria Mugdi Saya berada di jembatan Gria Mugdi Itu rumah di tepi SKM itu seharusnya tidak ada Karena mengambat aliran air dan membahayakan bagi dia Saya berada di jembatan Gria Mugdi Kondisi masih aman terkendali Tanggal 8 September 2021 Ini hilir jembatan Kita lihat Ini yang hulu sungai Ya yang hulunya Ini adalah hulu sungai jembatan Kita lihat arusnya cukup deras Dan kita lihat Itu Palnya gunung dingin Nah itu Kondisi situ kuning Ya Itu kalau kuning itu Sudah apa Merah itu rata jalan Baru rata permukaan Baru rata permukaan itu Ini di belakang posnya Gria Mugdi Kalau sudah merah itu baru rata Belum tenggelam Maksudnya rata sama perumahan Rata sama perumahan Nah ini kita lihat Itu turapnya kalau Gria Mugdi Itu dipas di bibir sungai Di bibir sungai harusnya lebih masuk ke dalam Karena supaya ruang sungainya Masih ada airnya Ruang airnya Supaya masih terisi air Dan tidak Ini yang sebelah sini Adalah Itu adalah perumahan bumi sempacak Perumahan bumi sempacak Jarak pakarnya Dengan bibir sungai itu Sekitar 10 meter Dan yang benar itu Itu sangat benar Karena tidak mengganggu ekosistem Di pinggir sungai Ini sebagai masukan kepada Pihak BWS BUPR Aman saja Bang Ajo Aman Ini Bang Ajo Memantau ini Informasinya kemarin Yang lebih dalam Di ini Di bumi sempacak Perumahan bumi sempacak Yang dalam Bumi sempacak ini Dia pakai penyedotong Pembuangan Jadi tidak bisa Jadi air hujan aja Tetap Tapi kan yang pagarnya itu Kan yang sebelah sana Belum dipakar Yang ke arahan itu Belum selesai Ini yang di sebelah sini Masih banjir gak Yang ini seberang Enggak Oke mau coba Lihat-lihat seberang dulu Mau kemana Bang Ajo Ya itu temanya belum Mas ini Kemarin yang di tema Yang di anu Yang sini ya Kalau 2 set itu Begitu Sekitar 2 meter Terakhir itu turun Cuman Oh iya iya Nah ini kan tandanya Sebetulnya pas itu Supaya sama Dia kasih itu Supaya diukur nanti Iya enggak Artinya levelnya itu Sama Pas itu kan sama Aku mau jalan dulu Ke sana Yuk Ini banget co Dari Gunung Ding Kita mau lihat Kondisi di Perumahan bumi sempacak Ini masuk Sempacak timur Sempacak timur RT50 Rasanya Saya ingin mengontrol Sampai di Perumahan Perumahan bumi sempacak Nah itu kita lihat Sampahnya luar biasa Nah ini bumi sempacak Kampung Yang sebelah Baru rumah Aman Kondisi aman Yang Dihilir juga aman Di Dr. Stomo Beli layu Cepat surut Kemarin Karena ada Hujan Sama air Pasang Makam Biasanya Sampai Di Dr. Stomo Sampai pagi Menginap airnya Kemarin Hari Carihan itu Jam 10 Malam Sudah Kering Ini adalah Perumahan bumi sepacak Sarido utama kantornya Saya ingin Cek Yang Sampai Ucuk Aman Ini bumi sepacak Aman Biasanya Kalau banjir besar Ini termasuk Calak Daerah Sini Termasuk Tergenap Blok AC Ada Ini bundaran Di dalam Ini Suasananya Masih Aman Ada Sedikit Ya Ke arah Karang di sebelah kanan itu gara-gara mus ini agak mus jadi yang di sini masih aman saya ingin meninjau sampai ujung oh, di sini aman saya berada di perumahan bumis pacak kondisi aman dan lagi di pacak biasanya kalau budget besar ini kena yang di dalam karena yang ada sedikit yang terkena nah, ini ada tulisan bumis pacak cuaca mendung ini adalah bumis pacak ya, ini insya Allah yang terakhir itu pagarnya sampai di sini ya, di sana itu nah, 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 sana itu ada pagar yang bumis pacak kayaknya ini berbeda perumahan nah, setelah itu nah, ini ditutup di sebelah itu adalah jembatan lempake tepian sebelah situ jembatan lempake tepian ini ada jalan masuk ini saya coba di dekatnya di dekatnya jembatan lempake tepian itu tidak dipakar oleh bumi sepacak karena juga baru beli baru pembebasan ini di ujung jalan ya, sampai di sini yang di depan sana itu adalah sungai karangmus yang di sana adalah jembatan lempake tepian yang di sana belum berpakar nanti akan saya cek di baliknya itu dari Gang Ramli kenapa airnya masuk ke perumahan bumi sepacak nah, itu gunung di atas itu adalah tembusan ke perumahan bengkuring saya akan balik ya, saya berada di perumahan bumi sepacak kondisinya aman bumi sepacak ini sebelahnya geria mukti ya sebelahnya geria mukti ini sama-sama rawa tapi lebih dalam di geria mukti di dalam geria mukti insya Allah kondisinya aman walaupun hujan deras untuk di kota untuk ini sehari ya Allah tetap aman artinya cepat surut ini sekitar 12 jam ini tidak hujan karena airnya cukup cepat surut jadi kalau ada tambahan hujan lagi tidak apa-apa aman saja nah, ini saya berada di bumi sepacak tanggal 9 eh, tanggal 8 September 2021 sempacak mansion di belakang nah, ini yang sisi kanan saya yang disini ini karangmus ke arah sungai karangmus nah, sana ada pakarnya aman ada pakarnya rumah ini ada pakarnya yang di deretan karangmus kira-kira 10 meter dari sungai nah, ini seperti ini posisi paritnya itu sejajar dengan sungai karangmus masih jauh dengan jalan mungkin sekitar 50 cm oke, saya berada di bumi sepacak ya di bumi sepacak sepacak mansion ini seberangnya geria mukti lebih tinggi dan pakarnya kira-kira 10 meter dari sungai karangmus ya dan kondisinya aman Alhamdulillah demikian laporan Bantuan Teranase 8 September 2021 di bumi sepacak terima kasih